Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Dreamland Hari ini saya akan memandu anda ke sebuah film nostalgia yang dulu sering sekali dibutar di televisi kita saat lebaran Idul Fitri yang berjudul Children of Heaven Film ini bercerita mengenai dua orang kakak beradik yang berusaha mencari sepasang sepatu adiknya yang hilang Jadi langsung kita lanjutkan Ini dia, Children of Heaven Cerita dimulai ketika Ali usai menjahitkan sepatu adiknya, Zahra yang sebelumnya polong karena sudah terlalu lama dipakainya Ali lalu melanjutkan tugasnya hari itu, yaitu membeli roti dan kentang Di depan toko sayur itu, ia menaruh gulungan roti dan kresek sepatu Zahra di selat rat sayur sebelum ia memilih kentang yang akan dibelinya Namun di saat yang sama lewatlah seorang tukang loak di depan toko itu yang lalu mengambil plastik-plastik bekas termasuk kresek berisi sepatu Zahra bersamanya Ali jelas tak menyadari itu sampai akhirnya ia usai membeli kentang Ali yang mengira sepatu itu terselit pun mencarinya di selat-selat rat yang justru membuat sayur-sayuran di atasnya jatuh berantakan dan membuat si penjual mengusirnya Ali lalu pulang ke rumah kontrakannya dengan kekhawatiran jika Zahra kecewa kepadanya Ali awalnya tak mau memberitahu Zahra jika sepatunya hilang tapi pun kejujuran menuntunnya untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Zahra Tangisan pun segera turun di wajah Zahra yang kecewa sepatunya hilang Begitu pula Ali yang ikut menangis karena merasa bersalah dan tak tega kepada kesedihan adiknya itu Sehingga itulah yang membuatnya kembali ke toko sayur itu dan mengendap-endap untuk mencari sepatu Zahra yang ia kira terselip di gerat-gerat sayur itu Meskipun ia segera ketahuan oleh si pemilik toko yang langsung mengusirnya Itu membuatnya sangat bersalah kepada Zahra Apalagi kehilangan itu jelas tak bisa diceritakan kepada orang tuanya yang sangat kesusahan dalam hal finansial Ayah Ali hanya bekerja sebagai office boy di sebuah kantor dengan bayaran yang sangat kecil Bayaran itu bahkan tak cukup untuk membayar kontrakan kecil mereka yang sudah ia tunggak lima bulan Apalagi ibu Ali punya masalah di tulang belakangnya yang menghalanginya melakukan aktivitas rumah dan mustahil bekerja Zahra yang sudah tahu sepatunya belum ditemukan Ali itu menanyakan lewat tulisannya kepada Ali bagaimana dia akan bisa pergi ke sekolah besok tanpa sepatunya yang hilang Ali yang memahami kondisi orang tuanya itu pun berusaha membuat Zahra mengerti bahwa mereka tak bisa memberitahu orang tua mereka tentang kehilangan sepatu itu dan justru meminta Zahra untuk memakai sepatunya Kebetulan mereka punya jadwal sekolah yang berbeda di mana nantinya Ali akan bergantian memakai sepatu itu setelah Zahra pulang dari sekolahnya Ali meminta Zahra mengerti akan keadaan itu Bahkan ia sampai memberikan pensil barunya kepada Zahra untuk menghibur hati adiknya itu agar tak terus murung Esoknya adalah hari sekolah di mana Zahra memakai sepatu kakaknya yang sebetulnya kebesaran untuknya dan sudah sobek-sopek itu Untungnya hari itu adalah pelajaran olahraga sehingga sepatu cats pria yang dipakainya itu tidak terlalu terlihat salah untuk ia pakai Hari itu pun berjalan lancar bagi Zahra dan ia pun segera lari pulang untuk bergantian dengan Ali untuk memakai sepatunya dan gantian bersekolah Sayangnya karena harus menunggu Zahra Ali jadi terlambat datang ke sekolahnya Ali yang kesal karena terlambatnya itu meminta adiknya untuk besok segera pulang jika ia sudah selesai dengan sekolahnya Zahra pun mengiakan meskipun ia juga kesal dengan sepatu butut dan kotor itu yang membuatnya malu untuk datang ke sekolah Ali pun segera menghibur adiknya dengan mengajaknya mencuci sepatu itu lalu bermain sabun dengan rendaman deterjen sepatu itu Sayangnya saat malam hari sepatu yang tadi mereka cuci itu kini kembali kotor karena hujan yang tiba-tiba turun dan membasahinya di tempat jemuran Ali pun bangun menyelamatkan cuciannya itu meskipun itu juga tak membuat sepatu itu kering saat besok paginya dipakai Zahra pergi ke sekolah tapi Zahra harus tetap memakainya agar ia bisa pergi ke sekolahnya untuk ujian kenaikan kelasnya yang mulai dijalankan hari itu Zahra pun segera menyelesaikan ujiannya dan pulang lebih dulu ketimbang teman-temannya ia segera lari pulang namun sayang sepatu yang terlalu besar untuk ukuran kakinya itu justru terlepas dan jatuh ke selokan Zahra pun segera mengejar sepatu itu namun ia selalu gagal untuk menangkap sepatunya sampai akhirnya karena tangisan yang ada di wajahnya itu ia dibantu dua pria tua yang membuatnya bisa mendapatkan kembali sepatu itu tapi kembalinya sepatu itu sudah memakan banyak waktu yang tentu membuat Ali terlambat datang ke sekolah Ali pun sampai harus dimarahi oleh guru tatib di sekolahnya yang membuatnya harus menerima ultimatum jika ia terlambat sekali lagi maka orang tuanya akan dipanggil ke sekolah untungnya ia masih dilepaskan hari itu dan dibiarkan untuk bisa masuk ke kelasnya selain bahwa ia adalah anak yang baik dan berhati lembut Ali sebenarnya juga adalah anak yang pintar ia seringkali mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya yang juga membuatnya sering mendapat hadiah dari gurunya meskipun sebenarnya hadiah itu tak seberapa karena seringkali hanya berbentuk ballpoint atau pensil termasuk hari itu ia kembali mendapat ballpoint dari gurunya yang selalu ia tak pernah pakai sendiri karena selalu diberikannya kepada Zahra sebagai hadiah untuk adiknya itu esoknya di upacara sekolah Zahra menemukan seorang adik kelasnya yang memakai sepatu yang bersih sama dengan kepunyaannya yang hilang tempoh hari tapi ia tak tahu siapa nama adik kelasnya itu atau di mana tinggalnya anak itu sehingga pulang sekolah ia memilih mengikuti anak itu untuk mencari tahu di mana rumahnya sayangnya keputusan Zahra mengikuti anak itu pulang membuat Ali benar-benar telat ia pun dilarang memasuki kelasnya oleh sang guru tatib dan justru mengusirnya pulang Ali pun hanya bisa menangis dan berjalan pulang sebelum langkahnya dihentikan wali kelasnya yang membela Ali dan membuatnya bisa tetap masuk ke kelasnya sepulang Ali dari sekolahnya Zahra mengajak Ali untuk mengambil kembali sepatunya yang dipakai adik kelasnya itu yang ternyata bernama Roya tapi mereka segera mengurungkan niatnya saat mereka tahu ayah Roya ternyata adalah seorang tunanetra dan sepertinya sama-sama hidup susah seperti mereka sehingga mereka memilih untuk kembali pulang ketimbang meminta sepatu itu untuk dikembalikan suatu malam di saat Ali dan ayahnya membantu membuatkan minum di sebuah pengajian mereka tiba-tiba mendapatkan sebuah pemberian itu memanglah bukan pemberian yang wah hanyalah sebuah alat spray bekas untuk menyiram tanaman yang diberikan salah seorang tetangga mereka tapi itu membuat ayah Ali mendapatkan ide untuk menawarkan jasa perawatan taman kepada orang-orang kaya di kota itulah yang kini Ali dan ayahnya lakukan dengan mengayu sepedanya di kota Teheran yang maju dan modern yang amat berbeda dari lingkungan kontrakan miskin mereka mereka menawarkan jasa mereka ke banyak rumah orang-orang kaya itu untungnya kehadiran Ali jadi bantuan yang besar bagi ayahnya yang tak terlalu bisa berbicara lancar dimana Ali jadi corong mereka untuk menawarkan jasa ayahnya lewat belinterkom rumah-rumah besar itu mereka mencoba banyak rumah namun juga selalu gagal kecuali satu rumah besar yang akhirnya mempekerjakan mereka karena anak kecil di rumah itu senang dengan keberadaan Ali anak itu bernama Ali Reza yang meminta ditemani Ali sembari ayahnya membereskan pekerjaan taman di rumah Ali Reza yang sangat besar Ali pun bermain dengan Ali Reza sementara ayahnya menyelesaikan semua pekerjaan yang tersisa seusai ayah Ali dengan pekerjaannya ia kaget dengan banyaknya uang pemberian kakek Ali Reza yang senang dengan pekerjaannya itu penghasilan besar itu membuat ayah Ali ingin berhenti bekerja di kantor dan memulai pekerjaan mengurus taman sebagai pekerjaan tetapnya bahkan ayah Ali menjanjikan kepada Ali akan membelikan apapun jika mereka berhasil dengan pekerjaan itu namun Ali hanya meminta agar ayahnya membelikan Zahra sepasang sepatu baru namun sayangnya kesenangan tak pernah bertahan lama saat dalam perjalanan pulang mereka rem sepeda mereka ternyata rusak dan membuat mereka menabrak pohon di jalanan menurun itu untungnya mereka masih hidup meskipun dengan banyak luka memar dan benjolan di kepala esoknya Zahra seperti kebiasaannya yang pulang dengan terburu-buru agar Ali bisa segera pergi ke sekolah justru tak sengaja menjatuhkan pulpoin emas pemberian Ali tempoh hari pulpoin itu ditemukan Roya yang lalu mengejar Zahra namun kehilangan jejaknya Roya pun baru mengembalikan pulpoin itu di keesokan harinya lalu pergi padahal Zahra belum sempat mengucapkan terima kasihnya di tempat lain ayah Roya ternyata membelikan Roya sepasang sepatu baru karena nilai ujian Roya yang bagus sehingga sepatu pink itu jadi dijual ke tukang loak oleh ibu Roya dan Roya pun jadi berangkat sekolah dengan sepatu baru Zahra yang menyadari sepatu baru Roya itu menanyakan kemana sepatu lama Roya Roya pun jujur bahwa ibunya sudah menjual sepatu itu yang kemudian membuat Zahra kecewa dan tertunduk tapi Ali ternyata tak berhenti memikirkan bagaimana Zahra bisa punya sepatu lagi Ali kini mulai melihat peluang di mana ada sebuah pertandingan lari antar sekolah yang juara tiganya akan mendapatkan hadiah sepatu lari ia pun langsung mendaftar untuk menjadi kandidat yang dikirim sekolah untuk pertandingan itu tentu dengan kebiasaan setiap harinya yaitu lari menuju sekolah agar tidak terlambat itu Ali pun jadi mencatatkan waktu yang sangat impresif di tes yang dilakukan guru olahraga untuk mencari kandidat pelari dari sekolah mereka Ali pun segera dikirim ke pertandingan lari 4 km itu ia melihat banyak sekali peserta dari sekolah lain yang memakai baju khusus lari dan sepatu lari yang lebih baik darinya namun ia tak mau menghiraukan itu dan fokus untuk bisa mendapatkan sepatu untuk Zahra lari itu pun dimulai dengan Ali yang start dari barisan belakang dengan banyak kerumunan peserta lain di depannya tapi Ali terus menerobos kerumunan itu ia terus mengingat ocahan Zahra yang selalu kepayahan menggunakan sepatu miliknya yang sebenarnya terlalu besar untuk Zahra itu Hal itulah yang terus mengingatkannya untuk terus memaju kakinya meskipun ia sudah sangat lelah dan terkoda untuk berhenti seperti peserta lain itu pula lah yang membuatnya tak menyerah saat satu peserta menjegal kakinya Ali terus bangkit dan mengusahakan bagaimanapun caranya ia harus bisa memenangkan pertandingan itu bahkan jaraknya pun juga sudah semakin dekat dengan garis finis yang kini sudah ada di depan matanya dan keempat peserta lain yang juga hampir sejajar dengannya namun akhir dari pertandingan itu tetaplah dimenangkan Ali yang menjadi juara satu dan berhasil mengalungi pita garis finis tapi itu justru membuat Ali sedih karena yang diinginkannya adalah menjadi juara tiga dan bukannya juara satu sebab juara tiga berarti sepatu baru untuk Zahra sedangkan juara satu adalah tiket liburan keluar kota yang sama sekali tak penting baginya Ali bahkan menunduk malu dan menangis baik di depan para panitia yang memfotonya ataupun di depan Zahra ia tak berani mengatakan apapun kepada adiknya itu sebab ia gagal membawa pulang sepatu baru untuk Zahra dan dengan tatapan Bilu Ali itulah Children of Heaven tamat cukup sekian pembahasan film kita kali ini terima kasih atas atensinya tetap waras dan rengginas selalu berbahagia ya bareng terima kasih atas 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 atas